Aksi balap liar biasanya dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pihak. Tim AI News TV berhasil merekam pelaku merencanakan dan mengorganisir aksi balap liar tersebut. Berikut ini penelusurannya. Menggelar partai balap liar bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk sekali partai balap liar, biasanya dibutuhkan persiapan selama beberapa hari sampai beberapa minggu lamanya. Dalam menjalankan aksinya, menggelar partai balap liar, Jarwo biasanya bekerja sama dengan sesama calon balap liar. Di bulan Ramadhan, aksi balap liar pun cenderung semakin meningkat jumlahnya. Menurut Jarwo, pengawasan pihak kepolisian pada aksi balap liar saat bulan Ramadhan biasanya lebih longgar daripada bulan yang lainnya. Biasanya sih lebih longgar. Mungkin polisi paling jaga cuma sampai jam 3, paling yang sejati polisi juga dah sampai pulang. Namun sebuah partai balap liar yang sudah direncanakan dengan matang sekalipun, tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana. Sesekali, sebuah partai balap liar harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena motor yang tiba-tiba macet atau ada razia oleh pihak kepolisian. Namun sebagai calon balap liar yang sudah berpengalaman, Jarwo mempunyai siasat tersendiri bila ada razia oleh pihak kepolisian. Meski seringkali berkejar-kejaran dengan petugas dalam menjalankan aksinya, dengan dalih susah mendapatkan pekerjaan di Jakarta, Jarwo memilih menjadi seorang calon balap liar. Sebagai calon balap liar, Jarwo biasanya mendapatkan upah 10% dari jumlah total uang yang dipertaruhkan. Selain itu, Jarwo biasanya juga menerima uang tambahan atau komisi dari sang juara balap liar. Aksi balap liar tentu tidak bisa dipisahkan dari peran pembalap atau yang lebih dikenal dengan sebutan joki. Timodus pun berhasil mewawancari seorang joki yang masih remaja. Aksi balap liar seolah menjadi tren masa kini. Lantas daerah mana saja yang menjadi pilihan favorit pelaku melangsungkan balap liar tersebut. Saksikan modus sesaat lagi. Intro